Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin dan muslimat dimanapun berada Alhamdulillah kita berada di bulan Syawal 14.42 Hijrah Setelah kita berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan Dengan target-target ketakuan yang akan kita raih Maka di bulan Syawal ini Kita lazimkan program-program kita selama kita bulan Ramadan Setidaknya ada tiga hal yang harus kita terus jaga Amalan-amalan bulan Ramadan Sampai Ramadan tahun depan lagi Yang pertama adalah kita berinfak Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Imran 133-134 Bersegeralah engkau menuju keampunan dan menuju surga Yang luasnya seluas langit dan bumi Yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa Siapa orang yang bertakwa itu? Orang-orang yang berinfak di kalah lapang maupun di kalah sempit Jadi ciri orang yang bertakwa pertama adalah Melazimkan infak dan sedekah Kenapa? Karena sesungguhnya dengan kita terus mengistikomahkan infak dan sedekah Itu sama saja dengan kita berusaha mengistikomahkan level keimanan kita Agar seandainya pun iman kita turun itu tidak turun sekali Jadi masih dalam batas-batas ambang Karena iman itu yazid wayangkus Tambah, naik, turun, naik, turun, naik, turun Nah bagaimana kita menjaga level ini dengan kita menjaga terus sedekah kita Kita lazimkan terus Baik di kalah kita lapang maupun di kalah kita sempit Sedekah kita jadikan sebagai kebiasaan Yang kedua yang kita harus terus jaga amalannya adalah Bagaimana kita bisa mengendalikan emosi kita Kenapa? Karena sebulan penuh kita menjaga Hati kita daripada emosi-emosi yang tidak terkendali Dengan puasa kita menjaga Apabila marah pun kita tidak boleh untuk melampiaskan kemarahan itu Kita jaga Nah oleh karena itu setelah bulan Ramadan ini Di bulan syawal ini sampai Ramadan tahun depan lagi Kita usahakan bagaimana caranya Supaya kita itu menjadi orang yang dapat mengendalikan emosi kita Atau hawa nafsu kita Yang ketiga adalah Orang yang memaafkan sesama manusia Ini penting Karena apa? Karena memaafkan adalah perbuatan yang sangat mulia Tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah Orang yang terbaik adalah orang yang juga berbuat salah Dia minta ampun kepada Allah SWT Dan juga dia minta maaf Inilah yang harus kita lazimkan Tiga hal ini Dan Allah sangat suka kepada orang-orang yang berbuat baik Mudah-mudahan di bulan syawal ini Sampai Ramadan yang akan datang Kita terus bisa membiasakan sedekah setiap saat Kita kendalikan emosi kita setiap saat Dan kita memaafkan orang lain setiap saat Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton